Harimau kemalap putih jilid 17. Yaa, sudah pasti benar konon dulunya tempat ini adalah tempat tinggal calon nesomui hangni mau aku pun dengar orang berkata demikian lianit lian segera tertawa dingin, serunya kembali, lagak nonawi tersebut sudah pasti amat luar biasa keadaan dalam ruang tamu itu jauh lebih luar biasa lagi. Asal benda tersebut merupakan benda yang seharusnya terdapat dalam ruangan tamu, maka akan mendapatkannya pula di sana, bahkan setiap benda sudah merupakan barang pilihan yang bermutu tinggi. Nilai dari setiap benda yang berada di situ kalau dibicarakan mungkin akan membuat terkejut hati orang. Barang-barang yang seharusnya tidak terdapat dalam ruang tamu pun bisa kau jumpai pula di sini, barang-barang antik yang berharga, lukisan-lukisan kenamaan, pokoknya nilai dari setiap benda yang berada di sini tiada mungkin bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nona bercelana merah itu menghela nafas panjang, katanya, seandainya semua barang yang berada di sini adalah pemberian dari sukoku, bisa diduga kalau sukoku pernah menjadi seorang milioner. Sebaiknya jika semua barang-barang yang berada di sini bukan pemberian dari sukoku, maka sukoku sudah pasti akan kegusaran setengah mati padahal tempat yang sekarang telah berubah sama sekali bila dibandingkan dengan tempat di saat Hang Nyo masih tinggal di sana, bahkan perbedaannya boleh dibilang bagaikan langit dan bumi. Semua barang yang berada di situ, jangkan pernah menyentuhnya, melihat pun Hang Nyo tak pernah. Satu-satunya tempat yang sama sekali tidak berubah adalah kamar tidur Hang Nyo, setiap benda yang berada di situ seakan-akan tak pernah disentuh oleh siapapun. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Hang Nyo telah menjatuhkan sebatang tusuk konde di atas tanah, sampai sekarang tusuk konde tersebut masih berada di tempat semula. Sebelum berangkat Hang Nyo sempat berbaring sebentar di atas pembaringannya, sampai sekarang bekas lekukan tubuhnya di atas pembaringan itu masih tertera jelas, bahkan rambutnya yang sempat rontok di atas bental pun hingga kini masih berada di tempatnya semula. Apakah kau benar-benar masih ingin mencicipi daging sapi masak kecap itu tanya lianit lian tiba-tiba. Nona bercelana merah itu kembali menghela nafas, aaaai. Tampaknya, walaupun sekarang aku tak ingin pun terpaksa harus ikut mencicipinya juga kenapa berpalinglah sendiri lianit lian tak perlu berpaling lagi, sebab dari mimik wajahnya dia sudah tahu kalau bayangan setan tanpa muka serta bayangan setan berwajah ganda itu telah berada di belakang mereka. Tiba-tiba ia berteriak, Tio Buki, harap hentikan dulu sumpitmu, tolong tinggalkan sedikit daging sapi itu untuk ku cicipi Kaisar Jigi padahal kekatnya Buki tak punya adik seperguruan, selama ini tak habis mengerti siapa gerangan yang telah menyaru sebagai adik seperguruannya itu. Sekarang dia sudah tahu. Ketika lianit lian dan si adik seperguruannya yang mengenakan celana merah muncul dari halaman, dia sudah tertawa, tertawanya sangat riang, seakan-akan ia merasakan betapa gembira hatinya karena berhasil mendapatkan seorang sumuai semacam dia. Mereka melayang keluar dari bawah pohon waru tepat di tepi daun jendela tersebut, lianit lian berada di depan sedang si nona bercelana merah mengikuti dari belakang. Belum lagi tubuh mereka berdua mencapai permukaan tanah, sudah ada segulung desingan angin kuat yang menyongsong kedatangan mereka. Seseorang dengan menggunakan suaranya yang parau dan kering membentak nyaring, keluar, kenyataannya mereka berdua sama-sama tidak keluar. Lianit lian segera berjumpalitan di tengah udara dan menempelkan sekujur tubuhnya di atas dinding bagaikan seekor cecak. Sedangkan si nona bercelana merah itu tampaknya sudah terlempar keluar lewat daun jendela, tiba-tiba ujung kakinya menggaet di atas ram jendela dan tubuhnya segera melayang kembali ke tempat semula. Angin pakaian meneru-deru, si manusia baju putih yang berdiri membelakangi jendela itu telah mengebaskan ujung bajunya yang lebar sehingga menerbitkan deruan angin yang memekikan telinga. Nona bercelana merah itu segera tertawa merdu katanya. Sungguh suatu ilmu hikang yang sangat lihai sayangnya ilmu hikang yang dilatihnya bukan ilmu hikang gede, melainkan cuma hikang kecilan saja. Lianit lian segera menambahkan dengan nada setengah mengejek. Masa ilmu hikang pun dibedakan antara yang gedean dan kecilan kalau ilmu hikang yang dilatihnya bukan ilmu hikang kecilan, mana mungkin sifatnya begitu jahat dan jiwanya begitu sempit, apa sih hebatnya menyediakan dua pasang sumpit yang lebih banyak dan mengundang dua orang lagi untuk bersantap bersama? Kalau dia bukan berjiwa sempit, kenapa pula kita mesti diusir pergi dari sini? Nona bercelana merah itu tertawa, tapi menunggu orang itu sudah memalingkan kepalanya, mereka tak dapat tertawa lagi. Ternyata di atas wajah orang ini telah tumbuh sebuah daging cuma yang lebih besar dari kepalanya sendiri, saking besarnya daging yang tumbuh keluar sehingga hampir saja menutupi seluruh wajahnya. Setiap kali tubuhnya bergerak, daging itu pun ikut bergerak-gerak, sepintas lalu bentuknya menyerupai sebuah gelembung udara yang sangat besar sekali. Berdiri semua seluruh bulu kuduk dari lianit-lian saking ngeri dan seramnya. Sekalipun kau berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendesaknya, tak nanti dia berani bertarung melawan orang ini, apalagi jika kepalanya itu kebetulan menghantam di atas daging hidup tersebut, belum lagi musuhnya mengaduh, mungkin dia sudah jatuh semaput. Lebih duluan, bagaimanapun juga kau tak boleh berkelahi dengan kami, aku adalah sahabat karibnya tamu agung itu yaa, aku adalah sumoainya, sambung nona bercelana merah itu, kau lebih-lebih tak boleh mencari gara-gara denganku, Buki segera tersenyum, katanya, dua orang bocah cilik ini memang suka bergurau. Ting Sian Seng, ampunilah mereka untuk kali ini menggunakan sebuah matanya yang menongol keluar dari balik daging hidupnya, Ting Sian Seng melotot sekejap ke arah mereka berdua, tiba-tiba ia berkata, silahkan duduk meskipun sudah duduk lama sekali, lianit-lian merasakan jantungnya masih berdebar keras. Ia betul-betul tak berani untuk menengok daging hidup milik Ting Sian Seng yang mengerikan itu, apa mau dikata justru hatinya tak tahan untuk diam-diam meliriknya kembali. Daging hidup sebesar itu tergantung di atas wajah, kejadian semacam ini memang terhitung suatu peristiwa langka, suatu peristiwa yang jarang bisa dijumpai di dunia ini. Tiba-tiba nona bercelana merah itu berkata, aku tahu dari perguruan Cinsya Bun terdapat seorang bernama Ting Sian Seng, ilmu kun go anit kha i keng yang diakininya tiada tandingan di dunia ini, akulah Ting Li Ucu, si daging hidup Ting, tukas Ting Sian Seng dengan suara dingin, ilmu kun go anit kha i keng yang kumiliki tidak terlalu bagus, maka dari itu muncul sebuah daging hidup di atas wajahku ini, itulah gara-gara aku salah berlatih konon daging hidup itu muncul karena berlatih hikang yang disebut kun go anit kha i keng itu. Sebetulnya daging hidup itu pada mulanya cuma kecil sekali, tapi semakin tinggi dia melatih ilmu hikangnya, semakin besar pula daging hidup itu tumbuh. Sekarang, meskipun hikang yang dimiliki masih belum mencapai nomor satu di dunia ini, tapi daging hidup yang dimilikinya sudah pasti merupakan daging hidup terbesar yang pernah dijumpai di dunia ini. Si daging hidup Ting kembali berkata, aku pun bukan anak murid perguruan Ching Sia Pei, aku anak muridnya Jigi, dengan partai Ching Sia Pei sama sekali sudah tiada hubungannya lagi, walau cuma setitik pun Jigi tahu. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang nama perkumpulan ini serunona bercelana merah itu? Karena pengetahuanmu memang dasarnya amat cupat, maka dari itu tidak terlalu banyak masalah yang bisa kau pahami, kata Buki menimrung dari samping. Padahal pengetahuan nona bercelana merah itu tidak cupat, pengalamannya juga tidak sedikit. Bahkan persoalan yang diketahui olehnya mungkin jauh lebih banyak dari siapapun juga. Tapi, dikala Seng Sukau memberi nasihat kepada sumoainya, sekalipun sumoai merasa tak puas, terpaksa dia harus mendengarkannya juga. Lian Itlian bukan sumoainya, maka dia masih juga tak tahan diri untuk bertanya kembali, siapa si kaucunya dia bukan lain adalah Kaisar Jigi Tai Tei yang menguasai seantara jagad dan langit serta bumi. Hampir tertegun Lian Itlian mendengar nama tersebut. Apakah nama yang kau sebutkan barusan adalah nama dari kaucu kalian? Dan tanda tanya benar Lian Itlian hampir saja tertawa tergelak mendengar nama tersebut. Walaupun nama itu kedengarannya keren dan berwibawa, sesungguhnya bernadakan lelucon yang hampir saja membuatnya tertawa terbahak-bahak. Namun nada suara si daging hidup ting amat serius, bahkan sikapnya menunjukkan rasa takut, ngeri dan hormatnya. Bisa membuat si daging hidup ting, Pulan Bin Loset, Dian Ji Ujinsut, sekalian gembong-gembong iblis menaruh rasa takut dan hormat kepadanya, bisa diketahui bahwa Jigi Tai Tei tersebut sudah pasti bukan seorang manusia yang menggelikan. Untung saja Lian Itlian tak sampai tertawa tergelak oleh nama tersebut, dia hanya berbisik, panjang amat nama itu aku pikir sudah pasti dia adalah seorang manusia yang sangat luar biasa. Nona bercelana merah itu menambahkan. Yee, dia memang seorang manusia yang luar biasa, si daging hidup ting membenarkan. Dapatkah aku berjumpa dengannya dapat? Nona bercelana merah itu segera menghela nafas panjang. A-A-A-I. Aku cuma berharap dia tak akan membenci diriku dan mengusir aku pergi lagi dari sini, Pulan Bin Loset yang berkain cadar hitam dan selama ini tak pernah mengucapkan sepatah katapun itu, mendadak berkata, dia tak akan membencimu, dia pasti akan menyukai dirimu. Sungguh dia bilang kau amat mirip dengan seseorang, terutama sekali dikala sedang tidur wajahnya mirip sekali, Nona bercelana merah itu segera tertawa. Dari mana dia bisa tahu tampang wajahku dikala aku sedang tidur? Tanyanya. Semalam, bukankah tanpa melepaskan pakaian kau telah naik ke atas pembaringan untuk tidur? Nona bercelana merah itu mangguk tanda membenarkan. Semalam kau pasti merasa lelah sekali, kembali Pulan Bin Loset berkata, tapi kau pun tak ingin tidur terlalu nyanyak, makakah sengaja mencari kayu bakar sebagai pengganti bantal dan menggunakan poci air teh untuk mengganjal daun jendela serta bangku untuk menindih pintu kamarmu? Dari mana, Dari mana dia bisa tahu nada suara si Nona bercelana merah itu mulai agak gemetar? Poan Bin Loset segera tertawa. Dari mana dia bisa tahu? Dengan mecu kepala sendiri dan menyaksikan kesemuanya itu, kenapa tidak tahu sahutnya? Kali ini, si Nona bercelana merah itu tak sanggup tertawa lagi. Walaupun kalian tidak melihat dirinya, tapi dia sudah melihat kalian semenjak permulaan, ujar Poan Bin Loset lebih jauh. Apakah ia juga melihat aku? Tanya Lian Itlian sambil tertawa. Bukankah semalam suntuk kemarin kau tak pernah tidur? Tanya Poan Bin Loset. Lian Itlian mengangguk tanda membenarkan. Bukankah kau selalu menangis terseduh-seduh? Bahkan isak tangis mu amat memedihkan hati mendengar perkataan tersebut, berdiri semua bulu kuduk di sekujur badan Lian Itlian. Kalau gerak-gerikmu ternyata bisa diketahui orang lain dengan begitu jelasnya, sedangkankah sendiri sama sekali tidak berhasil menjumpai bayangan tubuhnya, maka kau pun pasti akan merasa ketakutan setengah mati. Poan Bin Loset berkata lebih jelas, dia pun mendengar kalian berkata bahwa hari ini Tio Buki Kongcu pasti akan pulang, maka pagi ini dia telah mempersiapkan sebuah perjamuan untuk mengundang Tio Kongcu bersantap di sini, apakah tamu yang diundang sekarang telah datang? semua tanya nona bercelana merah itu. Mereka yang seharusnya datang telah datang, bahkan yang seharusnya tak datang pun telah berdatangan, jawab Poan Bin Loset sambil tertawa melengking. Lantas, dimanakah tuan rumahnya kebetulan sekali tuan rumahnya sedang tidak berada di rumah, mana mungkin tuan rumahnya tak ada di rumah sebab secara kebetulan ada urusan lain dan dia harus pergi. Nona bercelana merah itu kembali tertawa. Ah 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 ah, kenapa begitu kebetulan katanya, dia toh sudah tahu dengan pasti bahwa hari ini ada tamu yang akan datang, mengapa secara begitu kebetulan dia telah pergi karena ada seseorang yang secara kebetulan telah sampai di sekitar tempat ini, dan kebetulan juga dia hendak pergi berjumpa dengan orang tersebut, sesudah menghela nafas panjang, katanya kembali, di kolong langit memang seringkali terjadi peristiwa yang begini kebetulan, apa daya kita kalau sampai begini eh ah ah, apa daya? Aku sama sekali tak berdaya apa-apa, oleh karena itu, terpaksa kalian harus duduk menunggu di sini. Lianit-lian kembali tak tahan, katanya, sungguh tak nyana di kalaji gita itu eh hendak menjenguk seseorang, ternyata dia harus berangkat sendiri untuk pergi menjenguknya, Ia tahu bahwa orang itu tak mungkin akan datang kemari, terpaksa dia harus berangkat untuk menjenguknya sendiri, Poan Bin Loset menerangkan. Kenapa orang itu tidak diundang saja untuk berkunjung kemari sebab orang itu sama sekali tak ingin berjumpa dengannya, kenapa ia tak mau menyuruh kalian saja yang membawa orang itu datang kemari sebab ia tahu bahwa kami pasti tak akan berhasil untuk mengundangnya datang kemari, masa bahkan kalian pun tak sanggup mengundangnya Poan Bin Loset menghela nafas panjang. Aaaai, dari tujuh provinsi di selatan, enam provinsi di utara, mungkin hanya beberapa orang saja yang mampu mengundangnya datang, Oh, rupanya dia mempunyai lagak yang luar biasa sekali, seru lianit lian sambil menjulurkan lidahnya. Yee, aaa, lagak orang itu memang luar biasa sekali karena asal-usulnya juga luar biasa, rasanya dari tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara, mungkin tiada beberapa orang yang memiliki lagak sebesar dia, Betul, perkataanmu memang tepat sekali, lantas siapakah sebetulnya manusia yang berlagak luar biasa itu? Boleh aku tahu. Padahal orang itu sendiri sebetulnya tiada sesuatu yang luar biasa, dia pun mempunyai sepasang meta, sebuah hidung, selembar mulut, cuma dibandingkan orang lain, ia berlatih ilmu pedangnya beberapa hari lebih awal saja, kalau ku dengar dari pembicaraanmu itu, agaknya dia memiliki ilmu pedang yang sangat hebat kalau dibicarakan secara paksa, yee, aaa, lumayan juga ilmu pedang yang dimilikinya itu, apakah dia juga terhitung seorang jago pedang? Poan Bin Losat segera tertawa. Kalau dia masih belum pantas disebut sebagai seorang jago pedang, tentunya orang yang bisa dianggap sebagai seorang jago pedang akan sangat sedikit sekali, katanya. Jago pedang macam apakah dia desa klianit lian? Dia adalah siau siang kiam hek, siau siang kiam hek dari bukit hengsan, benar klianit lian tidak berbicara lagi. Ia benar-benar tak tahu apa yang mesti dikatakan lagi, jika seseorang harus menunggu lama sekali karena orang lain sedang berjumpa dengan siau siang kiam hek, maka bagaimanapun lamanya mereka harus menunggu juga tiada perkataan lagi yang bisa diucapkan. Nama dari siau siang kiam hek itu sendiri tidak terlalu istimewa. Agaknya dari setiap generasi yang muncul dalam dunia persilatan, selalu akan kedapatan seseorang yang menggunakan siau siang kiam hek sebagai gelarnya. Hak kekatnya nama tersebut adalah sebuah nama yang sangat biasa, umum dan sederhana. Tapi orang yang berhak mempergunakan siau siang kiam hek sebagai julukannya, sudah pasti bukan seorang manusia yang biasa dan sederhana. Siau siang kiam hek yang muncul setiap generasi tentu memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi bahkan seringkali bergaya lembut, anggun, romantis, bahkan kadangkala sedikit mendekati agak angkuh, tinggi hati. Karena memang mereka memiliki sesuatu yang pantas untuk disombongkan. Terutama siau siang kiam hek dari generasi kali ini, mana orangnya gagah dan tampan, pedangnya juga ibarat naga sakti yang bermain di angkasa, bukan saja merupakan jago lihai dari partai hengsan, dia pun terhitung laki tampan yang ternama dalam dunia persilatan. Tiba-tiba nona bercelana merah itu menghela nafas panjang, katanya, bahkan aku pun sudah lama ingin sekali bertemu dengannya. Mendadak dari luar jendela melayang masuk sesuatu benda, menyusul kemudian terdengar seseorang berseru, nah, bertemulah sendiri sekarang blue-u ketika semacam benda terjatuh di lantai, dapat diketahui bahwa benda itu adalah sebuah kantong yang terbuat dari kulit kerbau. Si Daging Hidup Ting maupun Poan Bin Losat segera mengundurkan diri ke samping, dengan sikap yang sangat menghormat. Kau Chu telah pulang meskipun tidak dapat bertemu siya usi yang kiam hek, bisa berjumpa dengan Jigitai Teh pun sama saja merupakan suatu kejadian yang cukup mengembirakan hati. Setiap orang segera mementangkan matanya lebar-lebar untuk menantikan munculnya Kaisar Jigitai Teh tersebut. Sesungguhnya manusia macam apakah Kaisar yang menamakan dirinya Tin Sem Sem Siang Ogak, Seng Tian Ji Teh E, Kui Kiam Ji Yu, Jigitai Teh ini. Tapi mereka hanya menyaksikan seorang bocah cilik yang agak kurus, berwajah pucat dan mengenakan jubah berwarna putih salju berjalan masuk ke dalam ruangan, wajah bocah itu agak murung seperti lagi menderita sesuatu penyakit. Tak tahan lianit lian segera bertanya, dimanakah kau Chu kalian meskipun bocah itu masih kecil, tapi lagaknya ternyata luar biasa sekali, sambil bergendong tangan dia melangkah masuk ke dalam ruang, terhadap teguran tadi jangankan memperdulikan, melirik sekejap pun tidak. Buki telah melompat bangun dan memandang ke arahnya dengan penuh rasa terperanjat, serunya tersebut, haah, kau yaa, aku jawab bocah itu. Buki segera menghela nafas panjang. Tentu saja kau, seharusnya aku bisa menduga sampai ke situ jauh sebelum ini lianit lian kembali tak tahan untuk bertanya lagi, siapakah dia? Apakah dialah Kaisar Jigitai-Tee yang menguasai tiga bukit, mengurusi lima samudera, langit, bumi, setampun, murung menjumpainya benar seorang bocah cilik yang berusia 2-13 tahunan, ternyata mengangkat dirinya sebagai kau Chu dari perkumpulan Jigitai-Kau dengan julukan Kaisar Jigitai-Tee. Lianit lian kaget, yaa tercengang yaa geli menghadapi kenyataan tersebut. Tapi ia tak sampai tertawa, karena kecuali dia seorang, siapapun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau ikut merasa geli dan ingin tertawa tergelak. Si daging hidup ting maupun poan bin loset berdiri dengan kepala tertunduk rendah-rendah, mendungakan sedikit kepalanya pun tak berani, sedangkan mimik wajah Buki pun tampak sangat serius dan keren. Karena dia tahu bocah cilik ini bukan saja sedikit pun tidak menggelikan, bahkan sungguh-sungguh rada menakutkan. Poan bin loset, si daging hidup ting, semuanya terhitung manusia-manusia okejin, orang jahat, yang termasyur dalam dunia persilatan, tapi mereka menunjukkan sikap begitu hormat, begitu takut, terhadap bocah cilik ini, sudah barang tentu kesemuanya itu bukan berarti tanpa sesuatu alasan yang kuat. Buki sangat memahami akan hal ini, dia pun sangat memahami akan bocah itu. Hanya bocah semacam dia juga baru akan menggunakan nama semacam itu bagi dirinya, sebuah nama yang panjang, amat aneh dan amat luar biasa. Padahal nama asli yang dimilikinya hanya terdiri dari sepatah kata saja, yakni Louis. Orang ini hak kekatnya memang mirip Guntur, siapapun tak sanggup menangkapnya, siapapun tak sanggup untuk mengendalikannya. Kantong yang terbuat dari kulit kerbau itu masih tergeletak di atas lantai. Tiba-tiba siu Louis bertanya kepada lianit lian, bukankah kau ingin sekali berjumpa dengan siu siang kiam hek benar lianit lian mengangguk. Sekarang kenapa kau tidak pergi menjenguknya dia berada di mana itu di sini mengikuti arah yang ditunjuk, ternyata dia menudin ke arah kantong kulit kerbau tersebut. Hanya kantong kulit kerbau yang ada di situ, namun tak tampak bayangan tubuh dari siu siang kiam hek. Mendadak lianit lian seperti teringat akan sesuatu peristiwa yang sangat menakutkan, ia segera menjerit tertahan dengan kagetnya, apakah siu siang kiam hek, dia, dia berada dalam kantong kulit itu kenapa kau tidak membuka kantong tersebut dan memeriksa sendiri isinya? Lianit lian telah menjulurkan tangannya, tapi dengan cepat ditariknya kembali. Ia tak berani melihat. Ia sudah tahu apa isi kantong kulit tersebut, sekujur badannya sudah mulai. Mendingin. Bukankah kau mengira isi kantong tersebut adalah sebuah batok kepala manusia? Siaului bertanya. Masakah bukan? Tiba-tiba Siaului tertawa, tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tampaknya meskipun nyalimu tidak terlalu besar, penyakit curigamu tidak terlalu kecil. Sebenarnya apa sih isi dari kantong itu? Tiba-tiba Siaului berpaling dan bertanya kepada nona bercelana merah itu. Ia tak berani melihatnya. Beranikah kau nona bercelana merah itu? Tidak menjawab, tapi dia maju ke depan dan memungut kantong kulit tersebut dari atas tanah. Tangannya tampak agak menggigil keras, jelas hatinya juga diliputi oleh rasa takut dan ngeri. Tampaknya, lebih baik kau jangan melihat saja kata Siaului kembali. Tidak, aku ingin melihat isinya jawab nona bercelana merah itu cepat. Siapa tahu kalau isi kantong tersebut benar-benar adalah sebuah batok kepala? Batok kepala dari Siausiang Kiamhek, aku tidak takut sekalipun dia mengatakan tidak takut, tapi tangannya menggigil semakin keras. Setelah menarik beberapa kali, dia baru berhasil melepaskan ikatan tali yang mengikat mulut kantong tersebut. Beberapa macam barang dengan cepat terjatuh keluar dari dalam kantong tersebut, separuh potong pedang yang kutung, beberapa setel pakaian dan sepasang telinga. Ya itulah telinga manusia, telinga yang masih berlepotan darah kental. Akhirnya lianit lian dapat juga menghela nafas lega, untung saja isi kantong itu bukan batok kepala manusia. Sekalipun sepasang telinga yang berlepotan darah itu tampaknya juga menakutkan, paling tidak jauh lebih enak dipandang daripada sebuah batok kepala manusia yang berlepotan darah. Adakah sepasang telinga ini milik Siow Siang Kiam Hek Nona bercelana merah itu bertanya? Pakaian itu pun miliknya, Siow Lui segera menerangkan. Buat apa kau membawa pulang pakaiannya karena aku senang? Apakah setiap tindakan yang kau senangi akan kau lakukan tanpa memandang resikonya? Apakah kau tidak tahu yang diartikan sebagai Jigi Nona bercelana merah itu segera menghela nafas panjang? Diambilnya separuh potong pedang kutung itu dan bertanya lagi. Apakah pedang ini pun miliknya di atas gagang pedang itu tertera beberapa huruf? Apa salahnya kalau kau membacanya agar semua orang ikut mendengarkan dengan suara lantang? Nona bercelana merah itu segera membaca sebaris tulisan yang tertera di atas kutungan pedang itu, senjata mestika dari Bukit Heng San. Berpantang dalam membunuh. Pedang utuh manusia hidup. Pedang kutung manusia binasa, apakah kalian semua telah mendengarkannya dengan jelas? Siow Lui bertanya. Yaa, setiap orang telah mendengar kata-kata tersebut dengan jelas dan terang. Apakah kalian semua tidak mengendus bau busuk? Kata Siow Lui kembali. Tidak tak ada yang mengendus bau busuk. Aku kan sedang berbicara bukan lagi kentut, dari mana datangnya bau busuk. Nona bercelana merah itu segera berseru. Kata-kata tersebut semuanya adalah kentut busuk. Masakah kalian tidak mengendus bau busuk seru Siow Lui? Aku lihat kata-kata tersebut amat jelas dan sangat masuk akal. Kenapa bisa berubah menjadi kentut busuk orang yang dibunuh olehnya? Tak mungkin jauh lebih sedikit daripada orang lain. Ketika kukutungi pedangnya, kutelanjangi pakaiannya, dan kupotong sepasang telinganya. Ia masih juga belum mau mampus tanda seru setelah tertawa dingin. Lanjutnya, bukankah itu berarti kata-kata tersebut jauh lebih busuk daripada kentut Nona bercelana merah itu menghela napas panjang? Ya, sekarang aku memang mulai mencium bau busuk itu, sudah pasti kata-katanya sebagai kentut busuk bukan cuma sebagai kentut saja, bahkan jauh lebih busuk daripada kentut yang paling busuk pun di dunia ini. Sayang dia sendiri tidak mengendusnya, maka dalam gusarku sepasang telinganya segera kukutungi dan pakaiannya kutelanjangi. Nona bercelana merah itu segera tertawa cekikikan suaranya merdu dan nyaring. Aku pikir hidungnya mungkin berpenyakit, hanya hidung yang berpenyakit membuatnya tak bisa mengendus apa-apa, karena itu bau busuknya kentut pun tak sampai terendus olehnya. Kalau aku menjadi kau, seharusnya bukan sepasang telinga yang tak bersalah itu yang dikutungi, lebih tepat kalau hidungnya yang tak berfungsi itu yang dipapas sampai kutung, kembali kau keliru besar, kata siaului. Jika hidungnya itu sudah tidak berfungsi lagi apa pula gunanya untuk dikutungi? Toh dikutungi atau tidak dikutungi juga sama saja, tak mungkin ia bisa mengendus bau busuknya kentut yang dia lepaskan. Lantas apa gunanya aku mesti memapas kutung hidung yang tak berfungsi itu Nona bercelana merah itu segera bertepuk tangan dan tertawa cekikikan. Ya, betul, betul sekali, memang perkataanmu masuk akal, teorimu memang tepat sekali. Tentu saja semua perkataanku masuk akal, tepat dan benar, karena setiap perkataan yang ku ucapkan selalu mengandung kebenaran dan kenyataan yang tak dapat dibantahkan, Ia mendungakan kepalanya, lalu dengan angkuh melanjutkan, sebab aku inilah Jigi Taite yang tiada duanya di seantro jagad, akulah Kaisar Agung yang menguasai bukit, mengurusi benua dan ditakuti oleh langit, bumi maupun setan antara Seng Dewi dan Iblis Perempuan. Dan akhirnya lianit lian menjadi paham juga, kenapa si daging hidup ting dan sekalian orang-orang yang berada di situ sedemikian takutnya menghadapi bocah cilik tersebut. Dapat mengutungi pedang siau siang kiam hek, menelanjangi dirinya dan mengutungi sepasang telinganya, sudah merupakan suatu peristiwa yang cukup mengerikan. Tapi yang benar-benar paling mengerikan masih bukan terletak pada bagian tersebut. Tiba-tiba siau luwi bertanya kepadanya, apakah kau merasa takut kepada ku lianit lian tidak menjawab, karena dia tak dapat menyangkal, namun dia pun tak ingin mengakui. Mengapa kau takut kepada ku kembali siau luwi bertanya. Lianit lian masih belum juga menjawab, karena hakikatnya dia sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba ia merasa bahwa mungkin disinilah letaknya bagian yang paling menakutkan dirinya, meskipun orang lain takut kepadanya, namun tidak diketahui kenapa ia merasa begitu takut kepada dirinya. Siau luwi telah bertanya pula kepada nona bercelana merah itu, bagaimana dengan kau? Apakah kau juga merasa takut kepada ku tidak? Aku tidak takut nona bercelana merah itu berseru. Orang lain pada takut semua kepadaku, kenapa kau tidak takut kepadaku karena aku sama sekali tak mengerti, kenapa mesti takut kepadamu jawab nona bercelana merah itu. Siau luwi segera tertawa. Setengah harian kemudian, tiba-tiba ia bertanya kembali, maukah kau kawin dengan ku baik? Jawab nona bercelana merah itu cepat. Ketika siau luwi mengajukan pertanyaan itu secara tiba-tiba, semua orang sudah merasa terkejut. Ternyata nona bercelana merah itu memberi jawaban yang tak kalah cepatnya, hal mana semakin membuat orang tercengang dan merasa di luar dugaan. Bahkan siau luwi sendiri pun sedikit merasa di luar dugaan. Kau betul-betul bersedia kawin dengan ku tegasnya. Tentu saja mendadak nona itu menghela nafas, terusnya, sayang sekali, aku tahu bahwa kau bukan sungguh-sungguh menyukai diriku lantas mengapa aku meminangmu untuk menjadi istriku karena aku amat mirip dengan seseorang yang lain, yang kau sukai secara tulus ikhlas adalah orang itu. Maka seandainya aku benar-benar menikah denganmu, di kemudian hari kau pasti akan menyesal. Kenapa sebab bagaimanapun juga aku bukanlah dia, di kemudian hari kau pasti akan menemukan bahwa banyak terdapat ketidaksamaan antara aku dengan dirinya. Saat itulah kau akan mulai menyesal. Andai kata suatu ketika kau berhasil menjumpai dirinya lagi, kemungkinan besar kau akan menyepaku dari sisimu. Si Yaului berpikir sebentar, lalu jawabnya. Agaknya apa yang kau katakan rada masuk akal juga, nona bercelana merah itu segera tertawa manis. Sekalipun aku bukan kaisar Jigitai Tee, tapi apa yang ku ucapkan sedikit banyak masih bisa diterima juga oleh akal sehat. Oleh karena itu kau merasa lebih baik jangan kawin dengan diriku saja tanda tanya kata Si Yaului. Bukannya aku tak ingin menikah denganmu, cuma lebih baik kalau kau jangan mengawini diriku karena aku tak ingin menyusahkan dirimu. Si Yaului berpikir sebentar, tiba-tiba ia berpaling ke arah Buki sambil bertanya, Coba lihatlah, dia mirip siapa aku tak dapat melihatnya, sahut Buki. Seharusnya kau dapat melihatnya dia mirip Hang Nio. Wihang Niemaru itu kau suka dengan Hang Nio apakah kau masih tidak mengerti kenapa aku harus datang kemari? Kenapa harus tinggal di tempat ini? Tentu saja kesemuanya itu lantaran Hang Nio. Karena dulu Hang Nio berdiam di situ, setiap benda yang berada di tempat itu seakan-akan telah memantulkan bayangan indah dari Hang Nio. Sekarang pada akhirnya Buki mengerti juga. Dia hanya bisa tertawa getir. Wajah Si Yaului yang sebetulnya masih menampilkan wajah seorang kanak-kanak itu mendadak menampilkan. Kesedihan hati seorang dewasa, ujarnya dengan murung, sayang sekali sekarang dia sudah bukan milikmu, juga bukan milikku lagi, tiba-tiba kesedihan dan kemurungan tersebut berubah menjadi kemarahan dan luapan rasa benci. Karena orang mati hidup itu telah merampasnya dari tangan kita berdua, ia menambahkan. Orang yang dimaksudkan sebagai orang mati hidup itu sudah barang tentu adalah T.E. Chong. Sekarang Buki baru yakin bahwa orang yang diajak T.E. Chong menjenguknya tempoh hari bukan lain adalah Hang Nio. Tak biar disangka lagi, Buki merasakan hatinya bagaikan ditusuk dengan pisau yang tajam, menusuk dalam ulu hatinya dan mendatangkan rasa sakit yang merasuhah hingga ketulang sum-sum. Mungkin disebabkan rasa sedih yang terlalu mendalam, maka di atas wajahnya sedikit pun tidak menampilkan perubahan apa-apa. Si Olui melotot ke arahnya, tiba-tiba ia berteriak keras-keras, Aku liatkah sedikit pun tidak merasa sedih, kenapa? Kenapa kau tidak sedih? Buki tidak menjawab. Sebaliknya Nona bercelana merah itu telah menghela nafas panjang, katanya, kalau kesedihan tersebut dapat dilihat dari wajahnya, mungkin kesedihan tersebut bukan suatu kesedihan yang benar-benar sedih. Ya, masuk akal juga perkataanmu itu, kata Si Olui, agaknya setiap perkataan yang kau ucapkan selalu masuk akal. Nona bercelana merah itu tersenyum manis, baru saja dia hendak mencari sumpit untuk mengambil daging sapi masak kecap, mendadak terdengar Si Olui berteriak keras, Haah, tidak mirip. Tidak mirip. Begitu kau tertawa, lantas saja tidak mirip, untung saja aku belum mengawinimu, kau pun belum jadi kawin dengan aku, sementara itu dari kejauhan sana berkumandang suara kentongan. Toong. Toong dua kali ketukan, berarti sudah kentongan kedua. Kalau dihitung-hitung, sekarang memang sudah saatnya mendekati kentongan kedua. Saat kentongan kedua tiba, terdengar bunyi kentongan berkumandang semestinya hal itu merupakan suatu kejadian yang lumrah, umum dan tiada suatu yang aneh. Tapi paras muka Si Olui telah berubah. Sungguh tak ku sangka si buta sialan itu dapat mencari aku di sini gumamnya. Hanya Tio Buki seorang yang tahu, siapa gerangan si buta sialan yang dimaksudkan itu. Suara kentongan itu berasal dari tempat yang amat jauh, tapi kedengarannya seakan-akan si pemukul kentongan itu berada di sisi telinga mereka. Kecuali Toh Miya Keng Hu, si kentongan perenggut nyawa, Liu Sam Keng, siapa lagi yang bisa memiliki tenaga dalam sesempurna ini? Kaisar Ji Gitaite yang tidak takut langit, tidak takut bumi ini meski tidak takut pula terhadap Liu Sam Keng, namun terhadap si orang mati hidup masih tersisa juga sedikit rasa takut. Di tengah keheningan malam yang mencekam, terdengar bunyi tongkat yang mengetuk permukaan tanah bergerak dari tempat kejauhan menuju kemari, bahkan suaranya makin lama semakin nyaring. Liu Sam Keng yang mengenakan celana hijau, membawa gemberangan kecil dan berjalan sambil mengetukkan tongkatnya ke tanah itu, akhirnya muncul dari balik kegelapan. Siyaului tidak berkutik, semua orang juga tak berkutik, Siyaului membungkam, semua orang lebih-lebih terbungkam. Buki dapat memahami maksud hati Siyaului. Banyak orang persilatan pada tidak percaya kalau Toh Miya Keng Hu benar-benar buta, kadangkala ia dapat melihat jauh lebih tajam dan terang daripada mereka yang tidak buta. Namun Siyaului tahu bahwa butanya mati orang itu bukan cuma pura-pura saja, tapi buta sungguhan. Perasaan dan ketajaman pendengaran seorang buta jauh lebih tajam dan lihai dari segala galanya, asal semua orang tidak bersuara, maka dia pun tak akan tahu kalau ada sekian banyak orang berkumpul di situ. Dengan tenang dan membungkam semua orang menyaksikan ia berjalan masuk setelah mengitari halaman, wajahnya yang kuning pucat sama sekali tidak menampilkan emosi, seakan-akan ia sedang memasuki rumah kosong yang sama sekali tak berpenghuni. Begitu banyak pasang neto dari orang-orang yang berada dalam ruangan itu sedang mengawasinya, namun ia sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa, tongkat bambu berwarna putihnya masih mengetuk tanah dan pelan-pelan ia berjalan ke depan meja. Sesudah menarik napas panjang-panjang, gumamnya, sungguh tak kusangka di sini pun ada arak, ada sayur, kalau orang lain memang segan makan, biar akulah yang akan menikmatinya. Sambil merabah-rabah ia mencari sebuah bangku dan duduk, setelah menyandarkan tongkat bambunya di tepi meja, dia mencari sepasang sumpit, menyumpit sepotong daging sapi masak kecap dan dimasukkan ke dalam mulutnya lalu dikunyah-kunyah. Kembali gumamnya, daging sapi ini sedap sekali rasanya, cuma sayang sudah dingin dia makan minum seorang diri, bergumam seorang diri, seakan-akan seorang penyanyi solo yang sedang beraksi di atas panggung, ia seperti juga tidak merasa bahwa setiap kali ia menyuap hidangan ke mulutnya, metu-metu yang melotot di sekelilingnya sedang melotot besar ke wajahnya. Lian-it-lian yang menyaksikan kejadian itu, hampir saja mengucurkan air metu bercucuran. Kejadian semacam ini mungkin akan dianggap suatu lelucon di mata orang lain, tapi dalam pandangannya, peristiwa itu justru merupakan suatu peristiwa yang paling menyedihkan di dunia ini. Hampir saja di atak tega memberitahukan kepada si buta yang patut dikasihani itu, bahwa dalam ruangan itu bukan hanya dia seorang diri. Mendadak Louis Sampung letakkan sumpit ke atas meja, lalu menghela nafas panjang. A.A.A.I. Sayang si Yolui tidak berada di sini. Hidangan H.W.E.P.O.Y.A.U.H.A. dan daging sapi masak kecap kebetulan adalah hidangan kegemarannya, andai kata dia berada di sini aku pasti akan memberikan semuanya ini kepadanya. Beberapa patah kata itu diucapkan seperti juga dengan kedua macam hidangan tersebut, walaupun biasa dan tiada sesuatu yang aneh, namun justru menampilkan suatu perasaan tertentu yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Hampir saja Lianit Lian tak tahan mengendalikan diri. Hampir saja dia hendak memberitahukan kepadanya, bahwa si Yolui duduk di sampingnya, bahkan asal mengulurkan tangannya maka ia dapat merabai tubuhnya. Siapa tahu ternyata si Yolui justru dibikin terharu oleh ucapannya itu, tiba-tiba ia berkata, kau tak usah memberikannya kepadaku, makanlah sendiri, aku tahu kau pun gemar sekali makan kedua sayur itu. Paras muka Lui Sengkeng yang kuning. Kepucatan itu segera memancarkan sinar tajam, serunya cepat, oh oh oh. Kiranya kau pun berada di sini sejak tadi aku sudah berada di sini, sebenarnya aku tak ingin kau tahu akan kehadiranku di sini, tapi kau begitu baik kepadaku, bagaimana mungkin aku merasa tega untuk mengelabui dirimu semenjak kau pergi meninggalkan kami, bukan saja setiap hari aku memikirkan dirimu, suhumu juga amat rindu kepadamu, masakah dia juga memikirkan aku meskipun di luar wajahnya sangat dingin dan kaku, tapi rasa rindunya kepadamu mungkin jauh lebih besar daripada rasa rinduku, kepadamu si Lui segera menghela napas panjang. Sebenarnya aku masih mengira kalau dia ingin membergunakan diriku saja untuk mengalahkan murid yang dididik oleh banteng lo serta mengangkat nama baiknya. Kau keliru besar ucap Lui Sengkeng, asal kau bersedia pulang, ia sudah akan merasa gembira sekali tapi aku masih tak ingin pulang. Kenapa aku masih seorang kanak-kanak, bagaimanapun juga aku tak bisa menirukan kera hidupnya yang tiap hari hanya berbaring dalam peti matinya saja. Aku masih ingin bermain-main di luaran, sebab pemandangan di luar jauh lebih menyenangkan daripada di situ. Tunggu saja sampai ilmu pedangmu telah selesai kau pelajari. Saat itu kau pasti boleh bermain sepuas-puasnya. Apakah kau tak dapat tinggal di sini dan menemani aku untuk bermain-main selama beberapa hari lagi? Setiap hari aku tentu akan suruh orang buatkan daging sapi masak kecapu untukmu baik. Aku akan menemanimu Siolui sama sekali tidak menyangka kalau jawabannya diberikan secepat itu, saking gembiranya hampir saja dia melompat-lompat. Liu Sengkeng juga sangat gembira, katanya, Kemarilah dahulu, biar kurabadul wajahmu, Selama beberapa bulan ini kau bertambah gembuk? Ataukah bertambah kurus Siolui segera maju menghampirinya, sambil tertawa ia menjawab, Aku lebih gemuk dari dulu, aku telah berhasil mendapatkan seorang koki yang hebat di hadapan si buta, ia sudah bukan kaisar Jigitai T.E. yang luar biasa lagi. Bagaimanapun juga dia masih seorang kanak-kanak. Pancaran kasih sayang yang diperlihatkan kedua orang itu, hampir saja membuat air matelian Itlian bercucuran saking terharunya. Ketika air matanya sudah mulai meleleh keluar dari kelopak matanya, mendadak tangan Liu Sengkeng berputar cepat, lalu mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Siolui erat-erat. Lain Itlian merasa amat terkejut, Siolui lebih terkejut lagi, jeritnya tertahan, Hei, mau apa kau kau sudah bermain cukup lama di tempat luar? Kata Liu Sengkeng dengan dingin. Lebih baik sekarang juga ikut aku pulang ke rumah. Jadi apa yang kau ucapkan tadi hanya untuk membohongiku? Sekalupun kau anggap sebagai bohong, itu pun ku lakukan demi kebaikanmu kalau begitu, sejak semula kau sudah tahu kalau aku berada di sini, maka sengaja kau mengucapkan kata-kata tersebut agar terdengar olahku dan membuat hatiku terharu, setelah itu kau baru menangkapku untuk diajak pulang seru Siolui. Liu Sengkeng tak ingin menyangkal, pun tak perlu menyangkal, tiba-tiba dia hanya berkata, Tio Buki, kau pun lebih baik ikut aku pulang, Hang Nima masih selalu menantikan kedatanganmu sekali lagi Lianit Lian merasa terkejut. Ternyata si buta itu bukan saja tahu kalau Siolui berada di situ, dia pun tahu kalau Buki juga berada di sana. Sebetulnya dia adalah seorang manusia yang memiliki banyak tipu muslihat. Tapi sekarang, secara tiba-tiba ia menemukan bahwa semua tipu muslihatnya itu kalau dibandingkan dengan si buta tersebut hak kekatnya seperti permainan dari seorang kanak-kanak. Buki masih dapat mengendalikan perasaannya, ia bertanya, Kenapa aku pun harus ikut kau pulang karena ilmu pedangmu belum berhasil kau pelajari, kalau bergerak di luaran maka kau akan menderita kerugian. Jadi kalau begitu, kau suruh aku pulang ke situ hanya demi kebaikanku saja. Tentu sebetulnya Siolui sudah ketakutan setengah mati, tiba-tiba ia tertawa tergelak. Haah, 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 sayang sekali, sekalipun dia ingin mengikuti kau pulang juga tak mungkin kenapa tanya Liu Samkeng. Karena kalian berdua sudah tak mungkin bisa keluar lagi dari perkampungan Hong Hong Samkeng ini dalam keadaan hidup setelah tertawa, ia melanjutkan, Kematianmu mungkin jauh lebih cepat darinya, karena arak yang kau minum jauh lebih banyak daripada arak yang dia teguk. Apakah arak dalam poci itu sudah kau campuri dengan sesuatu tegurnya? Kau tahu poci arak tersebut sudah tersedia di meja semenjak tadi? Tentu saja tidakkah sangka kalau poci arak itu sudah kecampuri dengan sesuatu? Apalagi aku memang menyiapkan arak itu bukan untuk ku minum sendiri, melainkan sengaja ku persiapkan untuk diberikan kepada Tio Buki mengapa kau hendak mencelakainya? Tanya Liu Samkeng. Bagaimanapun juga dia toh tetap suaminya Hong Nio, jika aku tidak mencelakainya, lantas harus mencelakai siapa paras muka Liu Samkeng sudah rada berubah, dengan tangannya yang lainnya cengkeram poci arak tersebut kemudian diciumnya sebentar, setelah itu sambil tertawa dingin katanya, kalau dalam poci arak ini benar-benar terdapat racunnya, maka bukan saja sepasang mataku Liu Samkeng telah buta, hidungku pun pantas dipotong juga sudah puluhan tahun toh miya kenghun malang melintang dalam dunia persilatan, untuk membohongi dirimu tentu saja tidak terlalu gampang kata siaului. Liu Samkeng segera tertawa dingin. Yeaa, tentu saja tidak terlalu gampang sahutnya. Persoalan yang kau ketahui tentu tidak sedikit, bukan jumlahnya memang tidak terlampau sedikit, kalau begitu kau tentu tahu bukan bahwa dalam dunia persilatan terdapat tujuh orang pendekar wanita yang disebut Jip Sian Li, tujuh Dewi, mereka semua adalah perempuan-perempuan cantik yang ternama dalam dunia persilatan mendadak ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain dan menyinggung tentang masalah lain yang sama sekali tiada sangkut prautnya dengan persoalan tersebut. Walaupun orang lain merasa keheranan, tapi Liu Samkeng sama sekali tidak ambil peduli. Jika kau telah mencengkeram urat nadi dari seseorang dan tahu dia sudah tiada harapan lagi untuk meloloskan diri dari cengkeramanmu, maka apapun yang dia katakan, tentu saja tak akan kau anggap peduli. Aku bukan saja tahu tentang mereka, bahkan kenal pula dengan beberapa orang di antaranya, kata Liu Samkeng. Di antara ketujuh orang Dewi itu, bukankah ada seorang di antaranya juga? Si Liu benar kau juga kenal dengannya. Tiba-tiba Liu Samkeng menghela nafas panjang, Liu Soat Siansu seperti juga namanya, dia adalah seorang perempuan yang lemah lembut, halus berbudi dan cantik jelita. Perempuan semacam itu sudah tak banyak ditemui lagi pada saat ini. Sekarang dimanakah orangnya? Tanya si Yaului. Walaupun sinar matahari senja amat indah, sayang sudah mendekati datangnya maghrib apakah dia telah mati kembali Liu Samkeng menghela nafas panjang, yaa ia memang mati terlalu awal sahutnya. Sekarang walaupun kau tak dapat melihat wajahnya lagi, tentunya masih mengingat suaranya bukan-bukan hanya sehari dua hari ku dengar suaranya, seperti juga wajahnya, suaranya merdu dan indah, siapapun yang pernah mendengar suaranya maka tak akan terlupakan lagi untuk selamanya si Yaului pun ikut menghela nafas panjang. Aaii sayang ia mati terlalu awal katanya yaa, memang sayang sekali mendadak si Yaului tertawa tergelak, kemudian serunya, Liu Liu Soat, sesungguhnya kah sudah mati atau belum-belum jawab Poan Bin Loset. Ketika secara tiba-tiba ia bertanya kepada seseorang yang jelas diketahui telah mati dengan pertanyaan, sudah mati kah kah semua orang sudah merasa terheran-heran. Sungguh tak disangka ternyata ada juga yang menjawab, belum dan orang itu ternyata bukan lain adalah Poan Bin Loset, iblis perempuan berwajah separuh. Kejadian ini segera mencengangkan semua orang, membuat wajah mereka termangu, metleh, terbelalak dan mulut melongo. Lebih tak disangka lagi ternyata paras muka Liu Samkeng segera berubah hebat setelah mendengar suara jawaban itu. Apakah Poan Bin Loset yang bengis, kejam dan tak berperi kemanusiaan ini, bukan lain adalah Liu Soat Siancu yang lemah lembut dan berbaik budi itu? Kembali Siaului bertanya, benarkah kau adalah Liu Soat Siancu Yaa, benar Poan Bin Loset menegaskan. Kau belum mati aku tahu setiap orang mengira aku telah mati, sayang aku masih hidup sedar bugar. Suara penuh dengan kepedihan dan kesedihan, seakan-akan ia betul-betul merasa sayang karena dirinya hingga kini masih hidup sedar bugar. Sesungguhnya kau adalah seorang dewi, mengapa saat ini bisa berubah menjadi iblis wanita? Loset adalah sejenis iblis perempuan yang bengis, jahat dan bertampang jelek. Poan Bin Loset segera menjawab, semenjak wajahku rusak di tangan orang, aku telah berubah menjadi iblis perempuan yang berhati kejilian. Itlian pernah menyaksikan wajahnya, raut wajah yang dimilikinya sekarang memang sudah tidak mirip dengan wajah seorang bidadari lagi. Wajahmu rusak di tangan siapa? Tanya si Yau Lui kemudian. Di tangan Kong Sun Lan siapakah Kong Sun Lan itu? Dia adalah putri tunggal dari Kong Sun Kong Cheng, seorang tai hiak dari kota yang ciu. Benarkah mereka adalah orang-orang dari keluarga perselatan Kong Sun yang merupakan salah satu dari empat keluarga besar perselatan? Tanda tanya si Yau Lui bertanya lebih lanjut. Benar kenapa Kong Sun Lan merusak wajahmu yang cantik itu? Karena ia telah mencintai Lim Tiao Eng. Siapa pula Lim Tiao Eng tersebut? Dia tak lain adalah si Yau Siang Kiam Hek Lim Tiao Eng yang perkataannya bagaikan kentut busuk itu. Poan Bin Loset menerangkan. Lantas apapula hubunganmu dengannya? Dia adalah suamiku secara bagaimana Kong Sun Lan bisa berkenalan dengannya? Waktu itu ia seringkali bermain ke rumah jadi di antara kalian sebenarnya tiada ikatan dendam ataupun sakit hati sama sekali tak ada. Lalu apapula hubunganmu dengan Kong Sun Lan dahulu dia adalah saudara angkatku. Suara jawabannya selalu dingin dan hambar, tapi ketika berbicara sampai ke situ, nadanya baru kedengaran agak berubah. Sayang wajahnya tertutup oleh selapis kain cadar hitam, bukan saja berwarna gelap, lagi pula sangat tebal, sehingga sukar buat orang lain untuk mengetahui mimik wajahnya. Bagaimanakah hubunganmu dengan dirinya? Si Yau Lui kembali bertanya dengan suara nyaring. Sebenarnya aku selalu menganggap dia sebagai adik kandungku sendiri, dalam menghadapi persoalan apapun aku selalu mengalah untuknya, tapi bagaimanapun juga kau tak dapat menyerahkan suamimu kepadanya. Tanda tanya YAA, sesungguhnya aku sama sekali tak tahu akan kejadian tersebut. Pada hari Tiong Chiu suatu tahun, ia mengundang kami untuk merayakan hari tersebut bersama di rumahnya. Aku pun berkunjung ke sana. Waktu itu ia berusaha keras untuk meloloh aku dengan arak, dan aku pun minum terus teranpa rasa curiga. Tiba-tiba suaranya menjadi parau, lewat lama sekali baru sambungnya lebih jauh, sungguh tak kusangka, ketika aku telah dibikin mabuk dan tak sadarkan diri. Ia telah naik ke atas pembaringan bersama suamiku kalau toh waktu itu kau sudah mabuk, dari mana bisa kau ketahui jika ia sudah tidur dengan suamimu sebab nyali mereka berdua terlalu besar. Di dalam kamar sebelahnya mereka lakukan perbuatan itu dan lebih-lebih tak mereka sangka kalau aku telah sadar kembali di tengah malam buta, apakah kau telah mendengar suara mereka tidak? Tapi aku seperti sudah terpengaruh oleh ilmu sihir, tiba-tiba saja ingin memeriksa keadaan dalam kamar tersebut. Bila seorang wanita menjumpai peristiwa semacam ini, sedikit banyak sikapnya memang akan berubah menjadi agak aneh, kata si Yau Lui sambil manggut-manggut. Ketika aku tangkap basah perbuatan mereka itu, hampir gila aku saking marahnya, Kong Sun Lan segera melarikan diri terbirik-birik, sedang aku mengejarnya dari belakang, ketika itu aku benar-benar ingin menangkapnya dan mencekik lehernya sampai mati, kemudian-kemudian aku pun berubah menjadi begini, kenapa sebab rumah itu rumahnya, ketika orang tuanya dan saudara-saudaranya melihat aku hendak membunuhnya, serem tak mereka turun tangan untuk membekuk diriku, setelah itu aku dikurung dalam rumah pembakaran batu bata, maksudnya hendak membakarku hidup-hidup, apakah Lim Tiao Eng tidak munculkan diri untuk menolong jiwamu Poan Bin Loset menggelengkan kepalanya? Waktu itu ia sudah melarikan diri, jangankan orangnya, bayangan tubuhnya saja tak nampak, berbicara untuk seorang perempuan, peristiwa semacam ini memang merupakan sebuah tragedi yang memilukan hati, jalannya peristiwa pun penuh dengan liku-likunya masalah, kalau dibicarakan sesungguhnya, hal ini memang sangat tragis dan memilukan hati. Tapi semua orang masih tidak habis mengerti, mengapa Siow Lui mengisahkan kejadian tragis yang menimpa diri Poan Bin Loset tersebut kepada mereka semua? Sebab peristiwa tersebut agaknya sama sekali tiada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi barusan, hanya saja kejadian itu telah merubah kesan mereka bahwa Siow Siang Kiam Hek memang pantas dihukum mati. Semenjak terjadinya peristiwa itu, semua orang persilatan lantas menjangka bahwa kau telah mati, kata Siow Lui. Yee-a-a, karena mereka tidak menyangka kalau aku ternyata masih hidup, bahkan keluarga persilatan Kongsun telah memberi muka kepadaku dengan menyelenggarakan suatu upacara penguburan yang sangat meriah, mengapa kau belum mati itulah yang dinamakan kalau saat aja aku belum tiba, dan aku memang ditakdirkan untuk hidup lebih jauh. Mimpi pun mereka tak menyangka kalau malam itu, secara kebetulan ada orang hendak mencuri batu bata mereka. Apakah pencuri-pencuri batu bata itu yang telah menyelamatkan jiwamu? Tanda tanya-tanya Siow Lui. Tapi bukan saja separuh wajahku sudah terbakar hancur, sekujur badanku pun sudah terbakar sehingga tak keruan keadaannya, maka dari itu kau lebih suka dianggap orang lain telah mati, karena kau tak ingin orang lain mengetahui bahwa wajahmu telah berubah menjadi begini rupa Poan Bin Loset kembali mengangguk. Bukan saja wajahku telah berubah, bahkan jalan pikiranku pun ikut berubah katanya. Oleh sebab itu setahun kemudian, secara tiba-tiba dalam dunia perselatan telah muncul seorang iblis perempuan yang bernama Poan Bin Loset ya, karena pada saat itu aku baru tahu jika ingin menjadi seorang manusia maka hatinya mesti kejam dan tak berperasaan, dengan demikian ia baru tak akan menderita kerugian. Konon setelah kejadian itu, kau telah meringkus 40 lembar jiwa keluarga Kong Sun Lan untuk disayat dulu separuh wajah mereka, kemudian baru mengirim orang-orang itu ke suatu tempat yang tak mungkin ditemukan orang untuk menantikan kematiannya ketika disekap dalam ruangan pembakaran batu bata, aku telah merasakan bagaimana tersiksanya seorang yang sedang menantikan tibanya saat kematian. Maka aku harus membuat mereka pun ikut merasakan keadaan tersebut, karena dari keluarganya tak terdapat seorang pun yang terhitung orang baik, Kong Sun Kong Cheng meski tidak gagah dan jujur, jelek-jelek dia pun seorang jago di dalam perguruan Pat Kua Bun, ilmu silat yang dimiliki orang-orang sekeluarga mereka tak nanti lemah, dengan kelapa kau berhasil meringkus semua anggota keluarganya Lian Itlian sudah pernah mendengar hal ini dari mulut nona bercelana merah, tapi dia masih keheranan juga, dengan kekuatan Poan Bin Loset seorang, bagaimana caranya ia berhasil meringkus puluhan lembar jiwa anggota Kong Sun secara dengan bersamaan waktunya mereka semua tanda tanya terdengar Poan Bin Loset berkata, di rumah mereka terdapat sebuah sumur yang khusus dipakai untuk minum orang sekeluarga, kebetulan sekali sumur yang berada di halaman belakang dikenal oleh orang sekitar sana sebagai sumur air manis, air itu paling enak jika digunakan untuk membuat air teh. Ia tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya dan kemudian melanjutkan, mereka adalah keluarga perselatan yang ternama, sampai pelayannya semua orang gemar minum air teh. Maka kau mencampuri air sumur itu dengan obat sambung siolui dengan cepat. Yeaa, cuma sekali-sekali obat apakah itu obat tersebut bernama kuncusan obat macam Apakah kuncusan itu semacam obat racun yang bisa membuat orang pingsan dan kehilangan tenaganya jika minum sedikit, dan merenggut ngewanya jika terlalu banyak tanda seru mengapa obat beracun itu dinamakan kuncusan sebab obat itu seperti juga seseorang kuncu lemah lembut dan berhati mulia Tetapi setelah mencelakai orang, bahkan seng korbam pun tidak mengetahuinja, siolui kontan saja tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sebuah nama yang sangat baik, nama yang sangat tepat, setelah tersenyum, ia menambahkan, tampaknya di kemudian hari kalian harus ingat untuk baik-baik menghadapi seorang kuncu, sebab makin lemah lembut orangnya makin berbahaya wataknya, Poan Bin Loset pernah mengalami nasib yang buruk dan musibah yang tragis, tak bisa disalahkan jika ia amat membenci orang persilatan.